ini sudah muncul tunggu memtek dulu ya oke kita masih dengan materi pada modul 5 tentang bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan jadi seperti apa formulasi bahasa yang nantinya akan digunakan pada proposal penelitian dan juga pada proposal kegiatan kita ikuti bersama pemaparan dari Monika mahasiswa Fakultas Hukum ayo Monika disilakan sayang salam merti kami dari Fakultas Hukum saat ini saya akan presentasikan hasil dari kerja saya mengenai proposal penelitian dan proposal sebelum kita lanjut bagi contohnya kita akan berluas apa itu proposal bisa teman-teman baca proposal pada dasarnya merupakan sebuah usulan rencana atau tawaran dalam kamus Fakultas Indonesia proposal itu sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk kerancangan kerja proposal yang dibuat harus disusun secara objektif sistematis dan kerencana serta harus mengutakan secara akurat dalam hal gaya penelitian kemudian formulasi bahasa bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan kata yang setaraf dengan akan adalah ingin tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan sedangkan kata ingin berorientasi kepada ditutur bahasa yang dimaksud belum dilaksanakan tetapi direncanakan untuk dilaksanakan kemudian keterangan waktu yang dimaksud antara lain waktu yang akan datang di masa depan, bulan atau semester atau tahun depan dan sebulan atau dua bulan atau setahun atau dua tahun depan atau dengan keterangan lain yang menunjukkan makna keamanan kemudian teks proposal hal penting yang hendaknya diperhatikan dalam mendesain proposal sebagai genre makro yakni bahwa seluruh isi dan gagasan dalam proposal seharusnya disampaikan dengan bahasa Indonesia yang bagus selain itu proposal hendaknya disusun dengan struktur teks yang tepat yang tahapan-tahapan di dalamnya direalisasikan dengan genre mikro yang tepat pula baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu teks proposal penelitian yang pertama adalah latar belakang kemudian pengurusan masalah manfaat, penjauhan teoritis, kerangka pikir atau pinggian tajuan asumsi atau hipotesis yang akan dikunci super data atau publik penelitian instrumen pengumpulan data metode atau proses penelitian teknik analisis data yang akan dilakukan dan yang terakhir daftar pusata sementara disini saya mengambil contoh proposal penelitian dengan judul problematika penegakan hukum di Indonesia menuju hukum yang responsif berandaskan nilai-nilai Pancasila yang pertama pendahuluan latar belakang penelitian bisa dibaca hukum lahir dari suatu dimensi sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban keamanan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa teman-teman baca jika sudah kita lanjut kepada bagian berikutnya perusahaan masalah kemudian ada tujuan penelitian tujuan ini mengetahui sejauh mana keterburukan penegakan hukum di Indonesia beserta indikator-indikator penyebabnya serta apakah hukum responsif dan nilai-nilai Pancasila telah dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum dalam tugas penegakan hukum selanjutnya hipotesis penegakan hukum kebanyakan tak berjalan atau hanya berjalan sesuai selera penguasa akibatnya persepsi publik terhadap penegakan hukum semakin negatif dan selanjutnya kemudian kerangkat pikir mengkaji tentang problematika penegakan hukum yang terjadi di Indonesia sehingga hukum menjadi hukum responsif dengan landasan Pancasila kita lanjut pada bagian berikutnya landasan teori bisa teman-teman baca sekalian problematika penegakan hukum diartikan sebagai permasalahan yang timbul dan penegakan informasi hukum di Indonesia dia memerlukan jawaban atas permasalahan tersebut kita lanjut pada bagian berikutnya masih pada landasan teori kemudian metodologi penelitian tipe penelitian ini mengkombinasikan antara bentuk kajian normatis dan empiris kemudian lokasi penelitian ini ada di tiga kota yakni Makassar, Manado, dan Bitu populasi dan sampel itu dari pertama aparat penegakan hukum kedua selatuh takde kerja kemaja keempat pedagang dan fotogitif kemudian analisis data menggunakan analisis terhadap data primat dilakukan dengan menggunakan model analisis tema dari judul penelitian kita lanjut pada daftar bus bus kata bisa dilihat bersama-sama ini adalah daftar bus kata dari kemudian disini ada teks proposal kegiatan proposal kegiatan yang dimaksud disini yaitu proposal pendirajan bukan untuk penelitian melayangkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terhadap bus kata yang diterjakan oleh siswa kegiatan-kegiatan itu melibatkan kongres, lokakarya, pelatihan, pengadilan, pagam, dan sebagainya terdapat unsur-unsur proposal yang dijadikan bab atau subbab di pendanggulan kata laksana kegiatan dan penelitian disini saya mengambil contoh proposal kegiatan mengenai donor darah yang pertama adalah kemudian nama kegiatan tujuan kegiatan sasaran kegiatan bentuk kegiatan waktu dan tempat kegiatan narasumber dan pembicara sumber dana sekretariat laksana rencana anggota biaya kegiatan jadwal kegiatan kepanitiaan kegiatan dan yang terakhir penutup terima kasih salam merdeka literasi salam sehat terima kasih monika terima kasih ma'am ok terima kasih ma'am